Buat lo yang nungguin DL ke 10 DL, gue akan upload videonya setelah video ini ya Ditunggu aja, dan inilah dia para pemenang giveaway yang kemarin tuh Yang 20 DL ya DLnya akan gue kirim hari minggu depan Kenapa jedanya agak jauh? Karena seperti biasanya, selalu ada aja pemenang giveaway yang belum nyiapin donation box Mungkin karena belum nonton video gue sih, jadi dia gak tau gitu kan kalau dia menang Makanya gue kasih waktu 1 minggu, dan harusnya sih itu cukup banget ya You know what time it is? Discord time! No! Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngomongin tentang salah satu hal yang menarik dari game Call of Duty Mobile Yaitu Scorestrix, atau bisa juga kita sebut SS ya Video ini cocok buat lo yang gagal terus waktu mau pake VTOL atau yang belum pernah nyentuh 30 kill Meskipun kalau buat yang pro mah, 30 kill mah gak ada apa-apanya ya Tapi kalau buat gue yang terbilang jarang main, ya cukup menyenangkan lah Paling enggak gue gak jadi beban buat tim gue ya kan Oke, buat lo yang belum tau SS ini apa, jadi dia tuh kayak semacam skill yang bisa lo gunain saat lo bermain di mode multiplayer Ada apa aja? Terus gimana cara nge counternya? Kalau gitu langsung aja kita bahas yang pertama UAV Saat menggunakan SS ini, lo dan tim lo jadi bisa ngeliat posisi musuh di minimap Kayak gini nih Ngebantu banget ya Terus cara counternya gimana? Kalau ada UAV musuh yang lagi aktif, lo bisa hancurin pake roket launcher Jadi setelah hancur, UAV-nya bakal mati ya Atau lo juga bisa pake perk ini nih SS yang kedua, counter UAV Seperti namanya, SS ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan UAV Jadi dia tuh bisa membutakan radar musuh Minimap musuh jadi kayak kesemutan gitu ya Cara menghadapinya masih sama kayak UAV juga, lo bisa pake roket launcher Atau lo bisa pake perk yang ini nih Hunter Killer Drone Keliatannya kalau yang ini sih jadi salah satu favoritnya orang-orang ya Karena emang praktis juga sih Jadi kita bisa ngelempar drone yang nanti dia bakal nyari sendiri posisi musuhnya Terus kalau udah deket, dia bakal meledak nanti Untuk menghadapinya, karena dia termasuk damage ledakan, jadi lo bisa pake perk ini nih Meskipun gue liat orang yang udah pake juga masih suka mati sih Tapi itu mungkin karena kebetulan HP-nya lagi gak full aja kali ya Kalau full mungkin harusnya kayak gini nih Yang keempat, missile predator Jadi dengan menggunakan SS ini nanti kita bisa nembakin missile dari atas nih Kita bisa tentuin kemana targetnya Dan luas ledakannya bisa dibilang cukup besar ya Untuk menghindari missile ini, kalau gue sih biasanya langsung cari gedung yang ada atapnya gitu Jadi kalau di target gak kena kan Terus yang kelima, airdrop Denger namanya pasti udah gak asing lah ya Jadi nanti lo bakal dikirimin box di area yang sudah lo tentukan sebelumnya Nanti boxnya ini bakal berisi 1 SS SS apa yang bakal lo dapet itu random ya Jadi bisa dapet apa aja gitu Sentry gun Kalau liat dari bentukannya sih harusnya udah bisa kira-kira nih ini apaan ya Jadi dia tuh kayak semacam senjata yang bisa lo set di satu tempat kayak gini Nanti kalau ada musuh yang masuk jangkauan tembak dia, dia tembak Nah karena sentry gun ini dikontrol oleh AI untuk menghadapinya jadi lo bisa pakai perk ini nih Supaya gak ditarget ya Atau lo hit pakai rocket launcher juga bisa sih Next ada steel chopper Saat SS ini aktif Kita bisa manggil helikopter yang nanti bakal nembakin musuh Kayak gini nih Tapi kayaknya dia pas dateng itu gak langsung nembakin musuh ya Jadi kayak ada jedanya gitu loh Untuk menghadapi helikopter ini lo bisa pakai launcher ya Tapi butuh 2 hit dia baru hancur Kalau kebetulan launcher lo tinggal satu pelurunya Sisanya lo tembakin aja kayak gini Bisa kok Terus ada samturade Alat ini berfungsi untuk menembak aircraft dari SS musuh Jadi kalau ada alat ini kita gak perlu pakai rocket launcher ya Tinggal taruh aja ya kan Nah yang terakhir nih VTOL Ini adalah SS yang paling mahal di game ini Dan mungkin yang paling seru juga makinnya Keliatan itu kayak imba banget ya gak sih Dengan santainya nembakin musuh dari atas ya kan Meskipun dia gak bisa ngekill musuh yang ada di bangunan beratap sih Jadi kalau misalnya ada musuh yang pakai VTOL Lo bisa berlindung dengan cara itu ya Nah buat lo yang masih newbie Yang belum pernah ngerasain pakai VTOL Gue ada tips nih Jadi untuk menggunakan SS itu kan kita butuh poin ya Dan memanggil VTOL itu membutuhkan poin yang cukup tinggi Masalahnya adalah ketika kita mati Poinnya juga ngulang dari 0 ya kan Sampai-sampai ngumpulin Mati Ngumpulin lagi baru dikit Mati lagi Nah untuk mengatasi itu lo bisa pakai perk ini nih Jadi nanti kalau lo mati poinnya gak bakal ngulang Tapi konsekuensinya poin yang dibutuhkan untuk manggil SS jadi double ya Jadi lo harus ngekill musuh lebih banyak lagi Oke untuk penggunaan perk ini Lebih detailnya gue tunjukin lewat salah satu pertandingan gue aja kali ya Disini lo juga bisa lihat permainan gue yang mana bener-bener kaku ya Jadi ketika tadi gue bilang gue adalah newbie Tapi ya emang iya gitu Lagian kan emang ini cara newbie untuk memanggil VTOL ya kan Oke lah kita tonton ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton